Kakak Cing Banyaknya kita makan Eh, apa dulu? Estek kemarin Baru aja ucapkan Mi Singapura Nampesan Nampesan Eh, ada banyak yang lombok Nampesan orang tua Lagi dikasih Kak, saya baru terhormat Karena kita buka puasa dengan Senir-senir semua tuh Udah sembarang Udah sembarang, ternyata Tidak kemarin buka puasa ini Jadi apa kita ini? Mau kabarin? Jadi besok ini bang Kita turun dengan Berikut terbaru Dari mantan Buka OPSN Kemarin bermain IPSN status pinjaman Orang pasti solo tuh Seperti namanya ini Ini ya, Ganjar Mukti sama Delphi Rondino Iya Jadi ini kan kemarin Sebenarnya PSN ingin merekrut Tiba ini Tapi kan kembali ke Persis Nah, mereka ini berdua Sudah dilepas sama Persis Apakah PSN nanti akan merekrut Kedua orang ini? Karena kemarin bermain bagus Iya tau Di apa namanya Di periode kedua ya Atau di putaran kedua PSN kemarin Di Liga 1 Yang berlangsung di Bali Nah Kemarin sih Ini menurut Media Officer PSN ya Bahwa Bisa keduanya kembali Didatangkan manajemen Untuk musim ini Tapi syaratnya Iya Karena PSN ingin Sangat berhati-hati Saat ini Diserahkan dulu ke pelatih Iya tau Nanti pelatih nanti Tentukan Apakah ini direkrut atau tidak Betul Karena itu sudah menjadi Kesepakatannya Antara top manajemen PSN Papi Dengan pelatih Dengan pelatih terbaru Kita tunggu saja Bagaimana nanti keranjutannya Sabar maki Sabar maki Tergesa-gesa dulu Itu ya Kemudian Yang menjadi topik utama besok itu Kemudian Ini juga yang menarik ini Karena Saya juga agak heran Di Liga Yang terbaru ini Persi Mayan melepas 17 pemain Ini banyak lah tau Ini menarik ini Kemudian Persi Solem baru-baru masuk ke Liga 1 Itu mau lepas Hampir semua pemainnya Ada apa yang di sepak bola Kenapa tiba-tiba Berarti targetnya luar biasa ini Iya Persebaya Persebaya pak Persi Solem lebih-lebih Dia lepas semua Iya Karena tidak mungkin itu Dengan materi yang sama Dengan Tingkatan volume Apa lagi ini Pertandingan nanti ini Iya Tidak mungkin dia Mempertahankan ininya Pasti di Cuci Gudanto Cuci Gudanto Jadi Semua tim-tim Papang Atus kemarin Persi Solem itu bukan Tim Tim biasa-biasa ya Dia Pertama dari manajemen Erick Thohir Kemudian Kaisang Pangaruk Nah itu kan Erick Menteri DNN Keesan anak Tengah presiden Aduh yang punya Indonesia Yang punya Indonesia Sekarang Jadi Erick Thohir Yang punya Uangnya Indonesia Usahanya Indonesia Usahanya Jadi Bagaimana nanti Kenapa Misalnya Terjadi Perumpakan Yang besar-besaran Di Persi Solem Kita tunggu juga Menarik Sekarang Apakah gue tadi Pemain pinjaman Kemarin yang dipinjam oleh PSM akan direkut kembali Kita tidak tahu Nanti Penentunya di Pra Nah itu yang pertama Dari PSM Kemudian yang kedua Tentu Kita berharapkan Beberapa supporter Kan sudah Sangat Tidak sabar Saya nampaknya Tadi juga Saya baca-baca Bukan Wando Saya Bukan Wando Disitu Itu Mesti Jadi kita Mesti ingatkan lagi Sebagai Kita juga Sama-sama Cinta dengan PSM Sebab Kepada teman-teman tadi Untuk Dua tadinya Pengamat Sama Ada Dari Supporter VIP Selatan Nah itu Mesti bersabar dulu Jadi Teman-teman juga Supporter yang lain Dimanapun Anda berada Mesti bersabar dulu Karena Tunggu saja Keputusan Manajemen Tidak mungkin Manajemen akan Membuat PSM Tidak bagus Nah itu Tidak Harus dipastikan Bahwa kita Sama-sama pasti Kemudian PSM bagus Betul Itu Selanjutnya Kemudian di daerah Puan Ini kan kita Masih mudik Ada beberapa Tadi Laporan dari daerah Terkait Jalan-jalan Yang bisa menjadi Alternatif Ada juga Jalan-jalan di daerah Ini Tadi Teman-teman Sudah laporkan Bahwa Jangan lewat Jalur ini Rusak Karena kemarin kan Baru-baru hujan Teras Jadi Ada beberapa Jalur-jalur alternatif Nanti besok Yang diturunkan Di daerah Untuk Anda yang mudik Beberapa Hari ke depan ini Sudah hampir lagi Sekitar 5 hari 6 hari lagi Dari rasa Dari rasa lagi Kita Lebara Jadi itu Besok laporan utamanya Terkait Jalur-jalur Yang aman Untuk Anda Maupun Jalur-jalur Yang titik rawat Baru-baru Dinas Perhubungan Mengawarkan 51 titik Di Sulisya Selateng Yang sangat terawan Termasuk di daerah Toraja Palopo Kemudian Goa juga Paling banyak Sinjai Daerah titik Mace Di Maros Kemudian Sulungan Asa Goa Makasar tentunya Itu mesti dihindari Besok ada Jalur-jalur Dan natif Nah Selanjutnya lagi Kalau Dari kita ini Ada juga Lintas-lintas daerah Nanti besok Dibaca Saja deh Terima kasih Jago Pesem Hei wakum Hei wakum Hei wakum Hei wakum Nana Mau dikala Pesem Kakak Charlie Apa Kita mau laporkan Kalau Kalau Jus Charlie Biar Gelas Aku kasih Tung Kau Charlie Hei Apa Nampak Hei Aku sudah mati Menunjuk Aku minta lagi Kutusun Iya Sudah yang aku pakai